Terima kasih Berbakti lagi Dan sekali lagi Pastikan kita semua yang hadir pada hari ini Dalam badan sehat Sebab itu kalau ada flu, lagi demam Ya sebaiknya tinggal di rumah Seperti itu ya Kita bangkit berdiri Kita bangkit berdiri Saya undang jemaat sekalian Untuk membuka buku nyanyi kita Buku Humnoi Di nomor 334 Buku Humnoi Nomor 334 Aman di tangan Yesus Ayat 1 Aman di tangan Yesus Aman di jaganya Rasa jiwa Budapai Dan berbahagia Hai dengarkanlah suara Barang malaikatnya Yang menyanyi di sana Di surga mulia Aman di tangan Yesus Aman di tangan Yesus Aman di tangan Yesus Rasa jiwa Budapai Dan berbahagia Ayat 2 Aman di tangan Yesus Amant di tangan Yesus Amant di tangan Yesus Amant di tangan Yesus Sesaku hilanglah Desaku tak berdaya Bila ku di sana Bebaskanlah Bebaskanlah Aswadari Dukat 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 Rasa jiwaku damai dan berbahagia Yesus paling denganku Lah mati bagiku Ya pada waktu jaman Kuberi manta Jadikan aku sabar Jadikan aku sabar Hingga gelap tiada Sampai terdijaflajan Di pantai mulia Aman di tangan Yesus Aman dijaganya Rasa jiwaku damai dan berbahagia Kita aman di tangan Tuhan Yesus Karena dia jauh selamat kita Bukan aman karena lolos dari peran Nah itu di dunia ini Tapi ada jaminan kekal Yang Tuhan sediakan Bagi setiap orang yang memiliki iman yang benar Amin Kita bernyanyi satu ayat lagi Kita berdiri dulu ya Di nomor 368 368 Yesus kawan yang sejati Yesus kawan yang sejati 368 Kita nyanyikan pujian ini Tiga ayat Yesus kawan yang sejati Jadi Wadiki kayang lepas Tiap hal boleh dibawa Dalam doa padanya Oh betapa kita susah Dan tercuma berlela Karena kita tak bersalah Dalam doa pada Ayatnya yang kedua Jika oleh pencoba Tak jauh balau hidupmu Jangan kau berputus asa Pada Tuhan berseru Yesus kawan yang setia Yesus kawan yang setia Tidak ada taranya Ia tahu kelemahan Ayatnya yang kedua Ayatnya yang kedua Jiwa ragaku lemah Yesus berpenolong kita Tidak ada taranya Kita akan berdoa Pembukaan untuk acara kebaktian Kita minta kesediaan Bapak Ines Semimpin kita dalam doa Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Di nomor 337 sebelum kita membaca Alkitab. Buku pujian nomor 337. Kutahu penguasa besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah dan akan terus menuntun hidup kita. Mari kita buka buku pujian kita di nomor 337. Kutahu penguasa besok. Silahkan. Kutahu penguasa besok. 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 Dan ku tahu Ayat yang ketiga Ku tak tahu Kan kali esok Yang imis Kisah patah Tapi yang Di harap pimpin Dia selalu Di harapku Mungkin Kau harus Berjalan Lewatlah Iran api Tapi dia Berjalan Tidaklah jalan Amin Oh esok Banyak perihal Yang tak dapat Kutahu Tapi tahu Penuasa esok Dan ku tahu Ya pimpinku Refnya bilang Besok banyak perihal Apa saja bisa terjadi Ya kan Jadi kalau Mau jadi miskin ya Tiba-tiba kita jadi miskin Gak ada yang bisa tahu Bisa gak orang Tiba-tiba jadi miskin Bisa Karena perang Ya kan Perang Bencana alam Tiba-tiba jadi miskin Tetapi ingat Bahwa Tuhan yang kita sembah Memberikan jaminan keselamatan Walaupun bisa miskin di dunia Tapi Ada jaminan Keselamatan Yang Tuhan berikan Amin Kita akan membaca Alkitab 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 Kita baca 5 ayat Ayat 1 Sampai dengan Ayatnya yang kelima 1 Yohanes 5 Kita baca ayat 1 Sampai dengan ayatnya yang kelima Karena cuma 5 ayat Kita baca silibur ganti Saya baca ayat 1 Jemaat baca ayat 2 Dan kita baca silibur ganti Sampai dengan ayatnya yang kelima 1 Yohanes 5 Ayat 1 Sampai 5 Mungkin Tapunnya di belakang Saya baca ayat 1 Iman mengalahkan dunia Setiap orang yang percaya Bahwa Yesus adalah Kristus Lahir dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia Yang melahirkan Mengasihi juga dia Yang lahir daripadanya Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu Bahwa kita menuruti Perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu Tidak berat Siapakah yang mengalahkan dunia Oh maaf Ayat 5 Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia Yang percaya bahwa Yesus Adalah Anak Allah Kalau seandainya Kita bicara seandainya Ya Kalau seandainya Pandemi ini benar-benar Menghabisi kita semua Ya kita gak kalah Kita bukan orang yang kalah Karena Kita punya iman Yang benar Seperti itu Dan Ya sekarang Sebentar-sebentar Kita dengar Oh ada orang Yang meninggal Ada orang yang Apa Ya Terpapar Dan harus Harus meninggal Dan seterusnya Tapi Sebenarnya Yang membuat kita kasihan Dan apa ya Menjadi pertanyaan Ini kira-kira orang yang kita kenal Yang meninggal ini Sudah diselamatkan Atau belum Ya kan Lagi Dia rajin ke gereja Dan seterusnya Tapi Ternyata ketika dia Meninggal Kemudian Tidak punya Kepastian Keselamatan Nah itu yang Itu yang Jadi Satu apa ya Ya kesedihan gitu Bagi kita Sedih karena Ternyata ketika dia Pergi Tidak punya Jaminan Tidak punya Kepastian Keselamatan Lalu Berapa minggu yang Berapa bulan yang lalu Berita cerita temannya Yang gak percaya Covid Dan Ya dia meninggal Dengan cara yang Kurang baik Karena dia meninggal Dalam iman yang salah Kemudian Dia meninggal Dan apa Dan meninggalkan Apa Meninggalkan Sesuatu yang tidak baik Tidak pergi Karena dia Saudara-saudaranya Meninggal Ya Karena kita tidak tahu Kapan kita akan meninggal Dan menghadap Tuhan Kali lagi Kita mesti Sungguh-sungguh percaya Punya iman yang benar Cuma itu Cuma itu modal Yang paling besar Yang mesti kita pegang Apalagi di masa susah Seperti ini Masa pandemi Yang Ya bisa menyerang Siapa saja Dan pandemi ini Dia tidak pilih Dia tidak pilih-pilih kasih Dia tidak pilih Oh kalau orang kaya Dia tidak serang Tidak Kalau orang miskin Karena Karena tidak banyak duit Untuk berobat Dia tidak serang Tidak Kapan saja Siapa saja Tapi Apa yang perlu kita persiapkan Untuk menghadapi Kalau seandainya Keadaan yang buruk Itu terjadi dalam hidupan Yaitu Iman yang benar Supaya ketika kita mati Satu saat Nanti kita menghadap Tuhan Kita Sungguh-sungguh diselamatkan Amin Jemaat sekalian Dan Sebelum Saya membuka ruang kesaksian Kita menyanyi satu pujian lagi Di nomor 325 325 325 Ini semua lagu saya pilih Ini ada kaitannya dengan Khotbah kita hari ini Ini agak Melo-melo Tapi Dia punya pesan yang baik Tuhan menjagamu Kita menyanyi semua ayat Apapun Janganlah takut kesesahan Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Bila hidup berpenuh beban Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menampung kedukaan Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tiap saat Tuhan dengar Dia menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Dan Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tiap saat Tuhan dekat Ia menjagamu Tuhan menjagamu Dalam pencobaan dunia Tuhan menjagamu Sanggalkan dirimu padanya Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Menjagamu Tiap saat Tuhan dekat Ia menjagamu Amin cepat sekalian Tuhan menjagamu Diberikan kesempatan Bagi Setiap Jemaat yang mungkin Ada yang bersaksi Silahkan Selamat siang Mbak Ibu Jemaat yang berkasih Tuhan Pertama-pertama kali Pertama kali hari ini Kita melakukan lagi Berjemaat Tentunya Kita sangat bersyukur Bahwa Berapa bulan ya Hampir tiga bulan Hampir tiga bulan Kita tidak bertemu Bertantap muka Tapi Rasanya hari ini Senang ya Pasti Kita semua Saling bertantap muka Kembali Kalau kemarin-kemarin Rasanya Ingin pergi berjemaat Tapi memang gak bisa Karena aturannya Begitu Saya hari ini ingin Bersaksi Ini itu sebenarnya masih kurang Berung kulir benar Masih ada dahak Dahak luar Itu mungkin akibat Apa Minum kitamin Jadi mungkin itu ada Detox atau apa Saya gak tahu Tapi hasilnya sudah Tinggal Jadi Sebenarnya ada pulang dahak terus Jadi Kayak yang bawah batuk Disini itu ada pulang Tapi bukan Bukan Berarti bukan virus lagi Gitu Karena sudah di cek Jadi Saya sangat bersyukur Waktu Salah tujuh Bulan lalu Saat terpapar Virus covid Itu rasanya Memang gak enak Gak enak Kalau sekali Jadi kalau bisa Jangan lain Jangan sampai kena Apalagi Kalau yang belum vaksin Ya lu boleh vaksin saja Saya juga mau Tapi Sedang menunggu Karena Kondisi tubuhnya Belum kulih Jadi kata dokter Tunggu dulu aja Sampai Benar-benar kulih Gitu Ya minima Tiga bulan lah Sejak Nyatakan Benar-benar Sudah negatif Oh ya mungkin Belum ada yang kenal Secara Pribadi mungkin ya Mungkin kenal nama aja Saya hari ini Mungkin mau mengulang lagi Nama saya Resda Saya berasal dari Suku Minang Kebetulan ada ibu rumah juga disini Suku Minang juga Kami bertemu di Bandung Tahun 2000 Mulia Kalau gak salah Kita belum kenal ya Sebelumnya Itu bulan November ya Yang kita ketemu Waktu itu Ini belegeli Waktu itu Ibu Rina datang ke toko Ya Prospek Ngawarin aseransi Padahal waktu itu Kita gak punya uang nih Buat bayar premi Cuma saya ngajuin Mau gak jadi AC Saya mau boleh gak jadi agen gitu ya Akhirnya diajak jadi agen Kenal Denkat Sama Pak Sulihin juga Akhirnya kenal Tapi lama-lama Orang ini kok gak pernah sholat ya Saya tanya Kok gak sholat-sholat ini Kalau bilang Kita gak pernah melakuin hal-hal Kayak gitu lagi Saya pikir Karena lama tinggal di Jerman Wah mungkin dia sudah Ikut-ikut Kepercayaan orang Jerman Kali gitu ya Tapi setelah saya balik Wah ternyata dia ikut Tuhan Yesus Akhirnya Satu hari Hari Rabu Kalau gak salah Dilan apa ya Maret atau gak salah Tahun 2013 Kalau gak salah ya Pertama kali ketemu Pak Wili Ikut seminar ya Diajak Salgur Rina Ke Jakarta Akhirnya disitulah Mengenang Ajaran Tuhan Yesus itu Sangat luar biasa gitu ya Begitu gampangnya kita Untung masuk surga Kalau dulu Wah wajelimat lah Pak Wajelimat lah Pak Wajelimat Gini-gini-gini Pusing ya Akhirnya Sampai Dari 2013 itu Saya gak berhenti-henti belajar Ikut seminar terus Akhirnya Sudah tahun keberapa ya Sekarang 2013 Sampai 2021 Iya Puji Tuhan Tuhan selalu menjaga Tidak pernah kekurangan Ya makan cukup Ada tempat tidur Ada pakaian Ada saudara-saudara semua Ya ampun Tuhan kasih Semuanya Yang hilang Saya kehilangan orang tua Ibu saya Kakak saya semua Keponakan saya semua Benci saya Aduh sedih Sedih itu bukan karena Sedih gimana ya Sedih mereka melihat Mereka sedih lihat saya Katanya tersesat Tapi saya sedih Dan mereka yang tersesat Gitu Aduh Saya gak tahu Sekarang Bagaimana Cara Untuk Memenangkan mereka ya Karena sangat Begitu Keras ya Ya Kita berdoa Bersama-sama Kiranya suatu hari Keluarga saya Juga bisa Dimenangkan Satu persatu Entah Bagaimanapun caranya Gitu Ya kita berserah Sajalah Dan Pada suatu hari Saya di Memang gak boleh tinggal Di rumah Saya dulu bersyukur Bisa-bisa Bisa tinggal bersama Sama Ibu Sama Bapak Tambunan Sama Ibu Tambunan ya Sampir satu setengah tahun Hidup bersama Dengan Ibu Sampir bersyukur sekali Dan sekarang Sudah tinggal sendiri Dan Tuhan tetap Menjaga Gitu Walaupun Ya Masalah selalu ada Masalah selalu ada Tapi Di dalam masalah Kita selalu Merasa Damai Gitu Pada saat sakit Kemarin pun Saya gak menyangka Tuhan kirim Orang-orang yang Membantu ya Karena saya kan Gak bisa kemana-mana Jangankan pergi Ke WC Keluar kamar pun Gak bisa Karena kan di tempat saya Tempat umum Jadi saya harus menjaga Apa namanya Menjaga lingkungan Supaya tetap steril Gitu Tapi Puji Tuhan Teman-teman Di tempat saya Hanya satu orang Yang meninggal Selebihnya sehat Gitu Nah Mungkin ada yang Mau ditanya Inggril ya Mungkin ada yang penasaran Gitu Kalau enggak yaudah Kita nyanyi aja Tapi saya gak bisa Suara saya Jelek Jadi kita nyanyi aja Bersama-sama 289 Jadi Mungkin kalau disini Ada yang mantap muslim Atau apa Gak usah takut Ikut Yesus itu Sangat luar biasa Karena Tidak ada cara lain Masuk ke surga itu Hanya cukup Percaya Aja Percaya Lalu kita lakukan Kehendaknya Sudah Bahwa kita adalah Orang berdosa Dan semua dosa-dosa Kita sudah Ditanggung oleh Tuhan Yesus Sekarang kita hidup Bagi Yesus Jadi Sangat mudah Yuk kita nyanyi sama-sama Terima kasih Tiap hari aku Di bimbingnya Biar jam dihibur hatiku Kekuatan pasti aku terima Yang diberikan Tuhan padaku Sesuai dengan aku dan Tuhan Ku diberikan apa yang perlu Suka dan derika Berhentian Suka dan derika berhentian Kepertuan imanku Tiap hari Tuhan bersertaku Diberilah matnya tiapnya Yang tanya bila aku jatuh Di alam yang musuhku penyak Yanglah hanya dan yang berkuasa Apa yang menghidupkan Dan yang terhadap abadi Mengingat hidup tak dengan surat Dan menghidup yang sedih Tiap hari tolong aku Tuhan Agar ku percaya janjimu Agar ku selalu kan beriman Dan berpaung pada firmanmu Tuhan dong saatku sengsara Agar ku peribadarimu Tiap hari tiap jam dunia Sampai masuk surdaku Terima kasih Mungkin ada lagi Apakah masih ada yang mau bersaksi? Oh Pak Edo, silakan Pak Oke, terima kasih buat Pak Pili Dan memberikan kesempatan saya bersaksi Soalnya Oh disapa dulu ya? Selamat siang untuk kita semua Selamat siang Soalnya ini udah mau dua tahun nih Saya yang ikut gereja ini Jadi belum pernah Bersempatan untuk berbicara di depan Inilah saat ini Kan gitu Pak Soalnya masa bergabung-bergabung aja Tapi kan gak ada Pengenalan lebih dalam lagi kan gak enak Amin Baik Sebenarnya saya Mau menyampaikan Bawasan itu Pertolongan Tuhan itu Memang sangat luar biasa Saya kalau mau Boleh bercerita Bisa-bisa ini saya nangis Kalau saya menceritakan Kalau Masa yang masih muda-mudalah Disini Apalagi Yang belum rumah tangga Orang Tuhan yang masih hidup Disyukuri Terus Ya berbuat baik lah Soalnya kalau saya nih Dunia apa yang gak pernah saya jalan Kalau saya narkoba Kalau dihitung di duit Tiga miliar udah habis Penyarung tua saya Tapi Saya tetap Kalau namanya di kampung Masih percaya sama yang Apa Kayak Mistik-mistik itulah Berdukun apa gitu Tapi gak kekal juga Gitu Jadi Saya pernah Sampai nangis Sampai kapan Saya kayak gini terus Tuhan Soalnya Oh tunggu Saya dulu punya pacar Jadi Ini Apa namanya Pacar saya dulu Islam Jadi saya dulu Mau masuk Islam ini Sampai-sampai orang tua Sampai orang tua saya Dia bilang gini lah Duh Apa ma Cuman kau anak Anak mamak Cuman satu lagi Masa kau mau masuk Islam Nanti kalau mati mamak Kayak mana Sampai yang doakan Juga kayak gitu Sampai yang gitu bicara Jadi Aduh Ini gimana ini saya kira Jadi saya dibawa lah ke Bandung Masih lajang dulu Dibawa lah sama Pak Barus Sama Ibu Barus Berdoa ke Gereja yang dekat Daerah Cibogo Dulu belum Ikut GBI Tahun 2011 Tahun 2012 Jadi saya lepas dari dia Lepas bisa lepas Terus saya menikah Setelah saya menikah Makin gila narkoba Makin parah Makin parah Kalau ada Tiga miliar lah Kurang lebih habis Satu hari gak cukup Kalau satu juta dua juta Itu kan ada disini Orang tua saya juga Bisa ditanyain Nah itu Termasuk kuat lah gitu Apalagi itu adik saya Tiap pulang pak Dari Bandung ke Medan Bawa apa yang ada Saya gandekin Untuk biar bisa beli sabu Gitu Nah cuman saya Terus 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 Berdoa lah Tapi saya bandel Tapi haranya bisa berdoa Gitu Karena kan orang bandel Gak bisa berdoa Gak pernah Allah Besok cari lagi Gitu Nah tapi Saya berdoa Berdoa Terus Tuhan Masih jalan lah Masih jalan Saya direhab Terus Saya direhab Di opera kesini Terus saya mengikut GBI Tapi Terus terang Saya untuk melakukan Hal yang gak baik Itu udah Kayaknya udah males Gitu Semenjak Gak tahu entah Lantaran Ibu Baru Sama Pak Baru Sama istri juga Sama Adik saya itu Selalu mengingatkan Nah macam ini Tadi saya udah pergi Gak gereja Katanya gitu Teleponin langsung Saya tinggalin kerjaan saya Jadi ikut Jadi Kalau menurut saya lah Pertolongan Tuhan itu Gak pernah terlambat Cuma tinggal Tergantung kita Kapan kita siap Untuk mengikut dia Itu aja sih Jadi Yang bagian anak muda Terutama Kalau Yang laki-laki lah Gitu Kalau bisa Jangan gampang Terpengaruh dengan Keadaan sekarang Karena surga dunia itu Beda dengan Surga Yang ada Sama Tuhan Yesus Surga dunia itu Hanya sesaat Nah tetapi Surga Tuhan Yesus Samanya Nah terima kasih Atas Saksian saya Saya kurang Ini Terima kasih Selamat siang Oke terima kasih Untuk kesaksian Kesaksian yang Alkitabia seperti ini Jadi Bersaksi Tuhan Yesus Menolong dan Menyelamatkan Kalau kita dengar Kesaksian diberkati Dapat duit 1M Ya Kalau misalnya Ada orang Benar-benar dapat Duit 1M Ya puji Tuhan Cuman kan gini Takutnya Sampai orang Akhirnya orang lain Berharap Dapat duit 1M Dengan cara yang sama Itu jadi salah Jadi kesaksian yang baik Adalah kesaksian Orang Sungguh-sungguh Diselamatkan Mereka Adalah Saksi hidup Bagaimana Tuhan Sungguh-sungguh Menolong hidup mereka Kalau Anda Masih ragu Dengan pertolongan Tuhan Mesti tanya lagi Kedua orang Yang sudah bersaksi tadi Amin Ya Kita Akan menyanyikan Pujian lagi ya Satu pujian Sebelum kita Membaca Dan merenungkan Kebenaran firman Tuhan Itu kertas lagi Kita buka buku pujian Di nomor 343 343 Tenang Dan tau Kita menyanyi Tiga ayat Belum kita Sama-sama Merenungkan Kebenaran firman Tuhan 343 Silahkan Dalam hidup Semuakan di uji Siapa yang akan kau percayai Kristus Kristus Selah jalan Yang benar diku Berikan Dia hidup Dan dia akan seru Tenang dan tak Selamat Akulah alam Akulah alam Benteng dan kekuatanmu Walau 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 Wai ribu Dan duduk Ku yara Ku alamu Dekat Tuhan Saat orang benar Nampak kalah Yang jahat Marah Yang fasik Kepandang Kepandang Yesus Janjika Mulia Paralah Yang kekal Bagi Yang setia Tenang dan tau Akulah alam Akulah alam Benteng dan kekuatanmu Walau Walau Wai ribu Dan gunung Bunya Ku alamu Dekat Alpah Hei tiga Seolah Doa Alam 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 Orang Berdosa Desak Yang Patu Aku Tawalah Punya Rencana Tak Kembali Segera Memukur Dosa Tenang dan tau Rangulah alam Benteng dan kekuatanmu Walau Wai ribu Dan gunung Yang Kualamu Dekat Panjang Amin Mari saya ajak Jumat untuk membuka Alkitab Injil Markus Kita buka Injil Markus Pasalnya yang keempat Injil Markus pasalnya yang keempat Kita akan baca Kita akan baca Mulai dari ayat 35 Sampai dengan ayat 41 Markus pasal 4 Kita akan baca ayat 35 sampai 41 Saya akan baca ayat firman Tuhan kita di sore hari ini Dan Jumat silahkan membaca di dalam hati Angin ribut dirilahkan Pada hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak keseberang Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu Di mana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di muritan Di sebuah tilang Maka murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Ia pun bangun Menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini Sehingga angin dan danau pun Taat kepadanya Kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur untuk pembacaan Alkitab Kami akan merenungkan Dari apa yang sudah kami baca Buah peristiwa yang luar biasa Terjadi dua ribu tahun yang lalu Dan apa yang diseritakan oleh Alkitab Sungguhnya Mengandung Satu perintah penting Makna penting Untuk hidup kami semua Berkati kami semua Karena kami sungguh-sungguh untuk Belajar firman itu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ini cerita yang Sangat menarik ya Sekolah Minggu Cerita-cerita seperti ini Adalah cerita yang ditunggu-tunggu oleh Sekolah Minggu Karena seru Tapi saya yakin dan percaya Bahwa Setiap cerita yang Tuhan masukkan Di dalam Alkitab itu punya pelajaran penting Untuk kehidupan kita Termasuk Apa yang sudah kita baca tadi Peristiwa Tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat Dia meredakan angin ribut Di Danau Galilea Dan peristiwa ini Merupakan satu kelanjutan Dari serentetan pelayanan Tuhan Yesus Yang dia lakukan pada hari yang sama Jadi kalau kita baca di dalam Markus Pasal 1 Di situ Tuhan Yesus berkotbah tentang Perumpamaan-perumpamaan Ada perumpamaan tentang penabur Perumpamaan tentang Apa disini Tentang pelita Tentang ukuran dan seterusnya Dan ketika dia selesai berkotbah Katanya pada hari itu Waktu hari sesudah petang Jadi sudah sore Sudah selesai kotbah Sudah sampaikan injil kepada banyak orang Dan akhirnya Tuhan Yesus mau bertolak keseberang Jadi ini di tepi danau Kemudian Tuhan Yesus Akan berpindah tempat Untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lain Dan Ya Terjadi satu Peristiwa yang luar biasa Dan seharusnya Membuka mata Banyak murid yang melihat Dan menyaksikan secara langsung Bagaimana Tuhan Yesus Membuktikan dia sebagai Tuhan Yang berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada Dan ini sungguh-sungguh seru buat Sebuah peristiwa yang Luar biasa dan patut kita ingat Seperti itu Tetapi terlepas dari itu Ada banyak hal yang mau kita renungkan Dari apa yang kita baca tadi Saya memilih kitab Markus Kalau Karena sebenarnya cerita ini diceritakan di tiga injil Kan itu Matius Ada di Matius pasal 8 Kalau anda mau baca Kemudian di Lukas pasalnya yang ke-8 juga Ayat 22 sampai dengan 25 Tapi saya ambil Markus Untuk cerita ini Markus Lebih menjelaskan Lebih banyak informasi kita dapatkan dari kitab Markus Bukan berarti kitab yang lain tidak Eh tidak benar Tetapi kita percaya bahwa Injil sinoptik ini Ada informasi-informasi yang apa Saling melengkapi Satu dengan yang lain Kadang ada informasi yang kita tidak dapatkan dalam kitab Lukas Kita bisa dapatkan dalam kitab Matius Atau kita bisa dapatkan dalam kitab Markus Sama halnya dengan cerita ini Ada banyak detil-detil khusus yang Markus ceritakan Ingat bahwa Sumber cerita dari Markus dari Petrus Kelihatannya Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus Pada waktu perjalanan ini Sehingga ada banyak detil-detil yang diceritakan oleh Petrus kepada Markus Yang tidak disampaikan oleh Lukas maupun Matius Atau Matius berada di perahu yang lain Seperti itu Jadi gini Misalnya contoh Dalam ayatnya yang ke-36 Dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka Dalam perahu di mana Yesus telah duduk Jadi di dalam kitab yang lain tidak diceritakan bahwa Tuhan Yesus ternyata sudah lebih dulu naik perahu Sebelum murid-murid yang lain naik perahu Jadi ini adalah Kedetilan cerita-cerita yang saling melengkapi satu dengan yang lain Satu dengan yang lain Kemudian apalagi Hanya Markus yang mencatat bahwa perahu itu lebih dari satu Dan disitu dikatakan ada perahu-perahu kan gitu kan Ada banyak perahu artinya lebih dari satu Mau dua atau tiga Kalau di dalam Matius dan Lukas Cuma disebut perahu saja Tetapi di Markus kita dapatkan keterangan bahwa ternyata lebih dari satu perahu Lebih dari satu perahu Ya kalau perahunya ukurannya kecil ya nggak mungkin 12 orang naik satu perahu Ya kan Kita nggak tahu ukuran seperti apa perahu itu Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka lebih dari satu perahu Kemudian Ayatnya yang ke-37 dikatakan disitu Saya coba sampaikan beberapa informasi-informasi sedikit Sebelum saya sampai kepada poin renungan kita Nah dikatakan Lalu mengamuklah taufan yang sangat tajar Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Perahu keterangan perahu mulai penuh dengan air Anda tidak bisa dapatkan dalam kitab Matius dan Lukas Hanya Markus Yang menjelaskan bahwa keadaan saat itu benar-benar genting gitu Anda bayangkan kalau naik kapal Kemudian ada ombak besar, gelombang besar Dan kapal itu sudah mulai penuh dengan air Bagaimana perasaan Anda? Saya nonton Youtube Pengalaman-pengalaman orang yang menghadapi badai yang luar biasa di tengah laut Bukan laut biasa, ini di apa? Di samudera Ada satu nakoda kapal orang Indonesia gitu Nah dia suka bikin vlog gitu ya Vlog Bagaimana perjalanan, pekerjaan dia sebagai seorang nakoda muda Dan ada satu kali badai menghantam dia benar-benar luar biasa Kebetulan Nakoda ini orang Kristen Dia berdua Pokoknya sudah bingung dia mau ngapain gitu Sudah betul-betul berserah gitu Udah mati-mati kan gitu, mau ngapain lagi Di tengah laut itu siapa yang bisa tolong Semua barang-barang dalam kapal sudah berantakan dan seterusnya Dan dulu bukan perahu, bukan kapal-kapal seperti sekarang Kayu Kalau sudah masuk air, kayu itu semakin berat Apalagi kalau kayu sudah tua Masuk air, semakin berat, semakin berat dan bisa penuh Dan ini yang mungkin yang membuat Murid-murid semakin panik Kalau mungkin gelombang biasa Oke, seorang nelayan biasa menghadapi ini Tetapi ini adalah gelombang yang benar-benar luar biasa Sehingga air benar-benar hampir memenuhi Perahu tersebut Dan banyak orang bilang Ya si Petrus ini yang paling panik Sampai dia ngomong-ngomong Tuhan tolong Ini air sudah penuh dan seterusnya Kalau kita membayangkan situasi yang Sangat genting pada hari ini Kemudian Keterangan-keterangan lain yang kita tidak dapatkan dalam Kitab Matius dan Lukas Dan hanya ada dalam kitab Markus Yaitu ayat 38 Katanya waktu badai itu terjadi Tuhan Yesus sedang tidur di mana? Ya, buritan Sedang tidur di buritan Di sebuah tilang Buritan itu Kalau saya baca keterangan buritan itu Biasanya bagian belakang kapal Disitu ada pengendali kapal Jadi ada roda nakodanya Tuhan Yesus tidur disitu Tilang itu tikar Tikar Kemudian tidur tenang disitu Kemudian ada banyak lagi keterangan-keterangan lain Yang kita tidak dapatkan dalam kitab Lukas dan Matius Dan hanya terdapat di dalam kitab Markus Ketika Tuhan Yesus menghardik Dan berkata Diam dan tenanglah Nah, ini adalah puncak Di mana Tuhan Yesus Berkuasa atas alam semesta Alam yang mengamuk itu takluk di tangan dia Kalau dia bukan Tuhan Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan semuanya itu? Bodol tidak? Tetapi Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Terlepas dari semua fakta Atas peristiwa yang terjadi Ada beberapa hal penting yang akan kita renungkan dari cerita ini Oleh sebab itu judul kotbah saya pada siang hari ini adalah Yesus berkuasa Atas semua badai hidup Yesus berkuasa atas semua atau segala badai Yang terjadi dalam hidup ini Apakah anda pernah menghadapi badai hidup? Ada enggak badai itu ini Sesuatu yang membuat anda menjadi apa? Menjadi lemah Ya kan menjadi takut dan seterusnya Saya yakin bahwa jemaat di tempat ini Pernah menghadapi satu persoalan hidup yang menurut dia sangat berat Pak Edo baru bersaksi tadi Nah itu badai hidup yang berat Habiskan uang sekian miliar Untuk kesenangan dunia Tetapi Tuhan tangkap dia Jangan sampai lepas Pak ya Pegang terus tangan Tuhan Tuhan tangkap dia Dan menurut Pak Edo sampai hari ini Ya itu badai yang paling berat Berdoa terus Tuhan gimana caranya mau lepas Dan setiap orang mungkin punya definisi sendiri-sendiri Terhadap badai dan persoalan hidup Ada yang melihat badai hidup ini berkaitan dengan apa Mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan udah lima tahun ini enggak dapat-dapat kerja Ada yang seperti itu Sampai stres gitu loh Ini udah kuliah capek-capek kok sampai sekarang enggak kerja-kerja Sampai kurus dan seterusnya Ada orang yang menghadapi badai hidup dalam persoalan-persoalan yang lain Nah apalagi sekarang masa pandemi Ini orang Mutar otak bagaimana supaya bisa bertahan hidup Bisa makan Bisa tetap tinggal Dan seterusnya Bisa survive dan seterusnya Nah apakah pandemi ini termasuk badai dalam hidup anda? Mungkin sebagian orang akan berkata ya Dan banyak orang akan berkata dia bukan sebagian Banyak orang akan berkata Betul Mungkin pandemi ini salah satu badai hidup yang luar biasa Jangan kan kita orang yang susah Orang yang punya aset luar biasa Itu ada yang apa? Menurun-menurun Kita kalau lewati perumahan-perumahan mewah Bentar-bentar tulis rumah dijual Kan itu kan? Banyak sekali Harga Corona Harga PPKM Jadi Bada hidup seperti apa yang menurut anda besar? Ketika Yesus dan murid-muridnya Selesai pelayanan Dan pindah tempat Untuk melakukan pelayanan yang lain Mereka mengalami satu badai Persoalan dalam kehidupan mereka Badai yang real Badai yang akan menghantam perahu mereka Dan kalau salah sedikit mereka tidak sampai di seberang Saya tidak tahu berapa luas Saya lupa riset berapa luas Danau Galilea Danau Toba berapa luasnya Terus terang saya lihat Danau Toba saya takjub Dan saya bingung apakah ini benar-benar danau atau laut Karena ujungnya tidak kelihatan Danau Tondano itu kecil Di Menado itu ada Danau Tondano Yang saya sering lihat Karena Danau Tondano ini bisa lihat ujungnya Dari seberang ke seberang bisa lihat Nah waktu saya ke danau Tuhan izinkan dulu bisa sampai di Medan Lewat Danau Toba Lihat Danau Toba dari gunung gitu kan Dari kayak Gardu Pandang itu Saya bingung-bingung gitu Ini danau atau laut sih? Karena danau yang saya lihat kecil-kecil Nah saya lupa riset Danau Galilea seberapa besar Dan dulu kan di Danau Toba Pernah ada tragedi kapal tenggelam Dan banyak yang meniru Artinya Persoalan dan badai hidup itu bisa menimpa siapa saja Nah Tuhan Yesus Dan murid-murid Sedang dalam perjalanan itu Diserang oleh angin badai Ada orang bilang Oh itu drama Tuhan Yesus Ya saya gak tahu gitu loh Yang pasti Peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi Dan mengganggu Perjalanan Yesus dan murid-murid Sedara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jadi menurut anda apa badai yang paling besar? Yang paling mengganggu hidup anda Yang paling mengganggu perjalanan hidup anda untuk maju dan terus maju apa? Sekali lagi ya Mungkin ada orang yang mau kasih semua alasan-alasan Pandemi lah Karena masalah cinta lah Pekerjaan lah Kuliah gak lulus-lulus lah Kadang ada orang yang menganggap Ujian akhir itu badai Ada kayaknya gitu kan? Ada satu film Film tentang perkuliahan Film tentang perkuliahan Ini mahasiswa-mahasiswa teknik Kuliah Kemudian ada satu Di sekolah tersebut ada satu dosen killer Dan bayangkan Ternyata Untuk berhadapan dengan dosen killer ini Itu sama seperti badai bagi orang-orang Termasuk ada satu orang yang akhirnya bunuh diri Bayangkan udah deadline Tesis apa Tesis dia dan seterusnya Kemudian dosennya gak mau tanda tangan Gak mau menyatakan dia lulus Dia akhirnya bunuh diri Ini film Tapi bisa saja itu bisa Bisa dialami oleh banyak orang Jadi macam-macam alas Ada yang bilang Oh masalah percintaan Ada yang bilang Masalah pekerjaan Ada juga yang bilang Masalah usaha Sebagai badai hidup Dan seterusnya Pokoknya macam-macam Tetapi ingat Ada Satu badai besar Yang mungkin tidak banyak Disadari oleh Orang-orang Yang sangat berbahaya Dan bisa mengganggu Masa depannya Kalau Badai Apa Tesis dan skripsi Ya Hari ini belum lulus Berarti tahun depan bisa 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 ngulang Walaupun berat juga sampai tahun depan kan gitu kan Karena malu gitu Gak enak kok teman-teman udah mau Pakai toga Kok saya Gak selesai-selesai Tapi artinya Punya kesempatan Untuk apa Untuk nebus Tapi ada satu badai Yang mungkin Banyak orang gak sadar Tapi badai ini dahsyat Jahatnya mintamu Jauh lebih jahat dari virus Corona Jauh lebih membunuh dari pandemi yang kita rasakan hari ini Jauh lebih menyiksa dari apa Dari persoalan-persoalan hidup anda yang lain Yang menurut anda badai paling berat dalam kehidupan anda Kira-kira apa Dosa Kadang dosa gak langsung tempel dengan anda kemudian jatuh dan kemudian tersunggur Tidak saudara Badai dosa ini bisa menggiring anda Membawa kepada keadaan-keadaan yang mungkin nyaman secara duniawi Enak secara materi Ya kan Survive secara ekonomi Tetapi pada akhirnya Dia akan menghempaskan anda Ketempat yang tidak mungkin bisa mengembalikan anda untuk bawa datangnya Tuhan yaitu neraka yang Berapa banyak orang yang sadari Bahwa badai dosa ini Sungguh berbahaya dan Alkitab mengatakan bahwa ini adalah badai yang dasyat Saya kalau dengar-dengar kesaksian Pak Edo dan seterusnya Orang mau keluar dari badai Dosa adalah badai terbesar Yang menghantam seluruh manusia Mulai dari manusia pertama sampai dengan nanti manusia terang Tidak ada satupun yang lolos dari badai Oleh sebab itu Alkitab katakan semua manusia berdosa Berdosa Sejak kapan manusia itu berdosa Coba kita buka satu ayat Masmur pasal 51 Masmur pasalnya yang ke-51 Ayatnya yang ke-51 Masmur pasalnya yang ke-51 Ayatnya yang ke-7 Sudah dapat semua Coba kita bersama-sama Baca bersama-sama Dalam hitungan ketiga Masmur 51 Ayat 7 Satu, dua, tiga Sesungguhnya Dalam kesalahan Aku diperanakan Dalam dosa Aku dikandung ibu Jadi sejak kapan anda berdosa? Sejak dalam kandungan Semua manusia Sudah disebut sebagai manusia berdosa Lu kan Anak kecil dalam kandungan Mana bisa lakukan dosa Orang dia masih dalam kandungan Secara posisi Dia adalah manusia berdosa Karena kita punya hubungan Rohani Dan Dari keturunan Adam dan Darah yang kasih dalam Puan kita Yesus Kristus Dosa menghantam seluruh manusia Siapapun itu Orang sebaik apapun di muka bumi ini Yang nerima penghargaan Penghargaan Yang berkaitan dengan Perbuatan Perbuatan baik Yang berkaitan dengan Tindakan-tindakan sosial Alkitab berkata bahwa Tidak ada satu pun Yang tidak berdosa Semua berdosa Pilih badai yang dahsyat Pilih badai yang dahsyat Badai yang dahsyat Dia tidak pilih kasih Dia tidak pilih-pilih orang Yang berdosa Yang berdosa Hanya orang Indonesia saja Orang Belanda tidak berdosa Semua manusia Bahkan firman Tuhan berkata Sejak dalam kandungan Kita dibuahi Dalam posisi sebagai manusia berdosa Oke Dosa sebelum kita sadar Itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Di atas kayu saling Tetapi ketika kita bertumbuh Menjadi dewasa Menjadi orang yang mengerti Dan sadar akan kesalahan Maka kita terus bertumbuh dengan apa Dengan kerohanian yang berdosa Oleh sebab itu orang bisa bohong sendiri Dan seterusnya Jadi ada Ada apa Ada kemauan untuk melakukan dos Dari kasihan Tuhan kita Yesus Kristus Dan anda tahu Seberapa dasyat dosa ini Coba kita buka satu ayat Kita buka di dalam 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56 1 Korintus 15 1 Korintus 15 Ayat 55 dan ayatnya yang ke 56 Saya akan baca ayat firman Tuhan Hai maut dimana kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum Tuhan Jadi Dasyatnya Badai dosa ini adalah Akan membawa kita kepada kematian yang kekal Nah itu yang bahaya Kalau orang sudah sampai dihukum di neraka Tidak ada jalan untuk kembali Tidak ada jalan untuk kembali Anda pernah dengar cerita tentang orang kaya dan Lazarus Anda dengar cerita Injil catat cerita tentang orang kaya dan Lazarus Ini bukan cerita dongeng Ini cerita yang benar-benar terjadi dan Tuhan sendiri yang sampaikan cerita itu Ketika mereka sama-sama mati Ya kan Katanya Orang kaya ini Di tempat yang lain dan Lazarus di tempat yang lain Lazarus di pangkuan Bapak Apra Kemudian orang kaya itu di tempat Yang sangat panas Kemudian dia bilang Tuhan, minta tolong Tuhan kasih tau ke Lazarus Katanya apa? Kalau bisa cucukkan jarinya di lidah Eh jariku di lidah lah sah Kayak rasa dingin Kemudian apalagi permintaan orang kaya ini Tuhan kalau bisa kirim Lazarus untuk sampaikan Injil ke keluarga saya yang masih hidup di dunia Tuhan bilang biarlah itu urusan orang yang masih ada di dalam dunia Kalau udah sampai di tempat penghukuman Gak ada jalan pulang Walaupun saya tau ada gereja-gereja lain yang ngajarin Ada jalan alternatif, ada purgatori dan lain-lain itu semua besar Gak ada jalan pulang Kalau sampai anda terbawa oleh badai dosa dan nanti sampai di neraka Ya sudah Ingat Gak ada jalan pulang Oleh sebab itu supaya anda sampai di situ Mesti selesai hari ini Selesaikan ketika anda masih hidup Selesaikan ketika anda masih berada di dunia ini Jangan tunda-tunda Dalam cerita ini Kita lihat bagaimana Murid-murid Ketakutan dengan badai yang ada Ketakutan Dan akhirnya apa Mereka cari Tuhan Banyak orang berkata, saya belum melakukan dosa bagaimana mungkin saya Saya berdosa Yakobus 4 ayatnya yang ke-17 berkata Katanya apa Kalau engkau tahu melakukan apa yang baik Tetapi tidak melakukannya Maka engkau berdoh Tidak perlu membunuh untuk jadi orang berdoh Lahir Posisi sebagai manusia berdoh Ketika besar Tidak perlu korupsi satu M Tidak perlu bunuh orang Sayangkan Alkitab bilang Ketika engkau tahu melakukan yang baik Tapi tidak melakukannya Maka engkau adalah berdoh Berdosa Ngeri gak badai dosa ini Dan upahnya adalah maut Roma 6 ayat yang ke-23 Firman Tuhan berkata Sebab upah dosa Ialah maut Sengat maut Adalah dosa Jadi bisanya maut itu adalah dosa Kalau anda menyadari bahwa badai ini berbahaya Pikirkan Jalan keluarnya apa Ya Waktu ini Ibu baru terdampak covid Saya yakin ketika mereka mulai terdampak Yang paling utama mau dipikirkan Apa mau minum obat apa Ya kan Bagaimana merawat diri supaya bisa bertahan dari covid Pikirkan jalan keluar Dosa itu sama dengan penyakit Orang kalau kena sakit Dia akan cari-cari obat Saya mesti minum apa Kalau batuk atau apapun itu ya minimal Saya mesti minum solasido Kenapa pak Solasido Supaya gak batuk, hangat Orang kalau gak tau dia sedang sakit Mau cari obat atau tidak Yang merasa-merasa sehat ya gak perlu obat Kan gitu Sama orang kalau tidak pernah tau Bahaya dari badai dosa ini Apakah dia perlu pikirkan jalan keluar Tidak perlu kan Dan hari ini saya kasih tau anda Bahaya dari badai dosa Oleh sebab ini pikirkan Jalan keluarnya apa Apa yang harus saya lakukan Jadi Semua manusia bisa menghadapi badai Dan persoalan ini Tapi ingat ada badai yang terbesar Yang bisa mengampiri siapa saja di muka bumi ini Termasuk saya dan anda Yaitu dosa Dan upah dosa Ya lama Kemudian yang kedua adalah Kalau kita baca dalam ayat 38 dan ayat yang ke 39 Kita kembali dalam Markus Markus Pasal 4 tadi Kalau kita baca dalam ayat 38 dan ayat yang ke 39 Katanya ketika Angin dasyat mengamuk dan seterusnya dan seterusnya Pada waktu itu Yesus sedang tidur di muritan Maka murid-muridnya membangun dan seterusnya Reflex Terlepas dari apakah mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias hari itu Tetapi ingat bahwa yang mereka cari adalah Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka Tetapi Tuhan Yesus, dia terlebih dahulu Tetapi Terima kasih.